Baik dewa abadi maupun manusia vana tercengang ketika mereka melihat jebakan yang mengerikan itu lebih dari yang dapat diatasi manusia karena darinya turun jenis kelamin perempuan wanita pertama suatu penderitaan besar yang akan melanda manusia saat mereka hidup bersama para suami tidak ada pasangan yang cocok untuk kemiskinan yang terkutuk tetapi hanya untuk kelimpahan Pandora secara harfiah berarti semua anugerah tapi ini tidak lebih dari sebuah skenario yang disusun secara baik oleh Zeus raja para dewa pada dasarnya kebanyakan kita sudah familiar dengan kisah penciptaan Adam dan Hawa dalam kitab kejadian namun kisah penciptaan manusia dalam mitologi Yunani mungkin kurang dikenal dan bisa dibilang lebih suram jika dibandingkan dengan kitab kejadian pertama-tama pria dan wanita tidak diciptakan pada saat yang sama pria sudah ada sebelum kedatangan wanita dan mengalami kemunduran seiring waktu perlu diingat bahwa penciptaan wanita pertama Pandora bukanlah hadiah dari para dewa untuk pria tetapi lebih sebagai sebuah hukuman dalam mitos Yunani tentang penciptaan terdapat lima zaman yang pertama adalah zaman keemasan dimana manusia adalah makhluk abadi dan tinggal bersama para dewa di Olympus ketika zaman ini berakhir manusia berubah menjadi roh baik berikutnya adalah zaman perak dimana manusia terbuat dari perak dan masih tinggal di Olympus namun mereka tidak lagi abadi kemudian zaman perunggu di sini manusia terbuat dari perunggu dan menghuni bumi lalu zaman pahlawan dimana bumi dihuni oleh manusia setengah dewa yang dikenal sebagai pahlawan dalam mitologi Yunani zaman perunggu dan zaman pahlawan berakhir dengan perang yang terus-menerus zaman terakhir yang merupakan zaman sekarang adalah zaman besi tempat manusia bekerja keras dan menderita sepanjang hidup mereka mungkin karena kebanyakan mitos tidak tersusun secara kronologis sulit untuk menentukan di zaman apa Pandora diciptakan namun kisah wanita pertama ini terkait erat dengan kisah Titan Prometheus yang dimulai di Mekone dan mungkin ini terjadi setelah zaman perak di tempat inilah kisah itu dimulai pada saat itu Prometheus memotong seekor lembu dan membaginya menjadi dua bagian bagian yang lebih kecil berisi daging sapi yang dibukus dalam perut lembu sedangkan bagian yang lebih besar berisi tulang-tulang sapi yang ditutupi lapisan lemak berkilau Prometheus berhasil menipu para dewa karena mereka memilih bagian yang lebih besar sementara manusia hanya mendapatkan daging yang bisa dimakan marah dengan tipu daya Prometheus Zeus menahan api dari manusia sehingga mereka tidak bisa memasak daging hal ini mendorong Prometheus untuk mencuri api dari para dewa yang mengakibatkan ia dihukum dengan dirantai dan seekor elang memakan hatinya yang akan tumbuh kembali di malam hari Prometheus akhirnya dibebaskan oleh pahlawan Hercules atau Herakles Zeus tidak puas dengan menghukum Prometheus saja tetapi memutuskan untuk menghukum manusia juga Sang Raja Dewa lalu menciptakan seorang gadis dari tanah dan air serta memberinya suara dan kekuatan manusia kemudian para dewa menghujaninya dengan hadiah karena gadis itu dibekali dengan banyak anugerah dari para dewa ia pun dipanggil Pandora Pandora kemudian dikirim oleh Hermes kepada Epimetheus saudara Prometheus sebagai hadiah meskipun Prometheus telah memperingatkan saudaranya untuk tidak menerima hadiah apapun dari Zeus Epimetheus telah melupakan peringatan itu dan mengambil Pandora sebagai istrinya Pandora adalah sosok yang cantik untuk dilihat dan saat melihatnya Epimetheus melupakan sebuah peringatan tentang menerima hadiah dari Zeus Raja para dewa senang karena perangkapnya berhasil memberi Pandora hadiah pernikahan berubah wadah yang indah dalam versi asli Hesiod hadiah itu sebenarnya adalah Pitos atau Gucci baru pada abad ke-16 kata itu salah diterjemahkan menjadi kotak hanya ada satu syarat yang sangat penting bagi Pandora untuk memiliki wadah itu yakni ia dilarang membuka Gucci atau kotak tersebut namun sayangnya Pandora sudah dikaruniai rasa ingin tahu yang sama besarnya dengan sifat-sifat lain yang diberikan kepadanya oleh para dewa dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang apa yang tersimpan di dalamnya dia tidak dapat mengerti mengapa Zeus memberinya hadiah pernikahan tetapi tidak mengizinkannya untuk melihatnya akhirnya dia tidak dapat memikirkan hal lain selain membuka kotak itu dan mengungkap rahasianya yang persis seperti yang direncanakan Zeus Pandora tidak dapat menahannya lagi ketika Epimetheus meninggalkan ruangan Pandora akhirnya membuka kotak tersebut dan dari sana keluar aliran makhluk-makhluk jahat yang terdiri dari penyakit kemiskinan kesengsaraan kesedihan kematian dan semua kejahatan di dunia karena terkejut Pandora membanting tutupnya tetapi sudah terlambat semua isinya telah keluar kecuali satu hal kecil tetapi penting yang terletak di bagian bawah yakni harapan dalam beberapa versi mitos Pandora dikatakan telah melepaskan harapan dan terbang keluar dari kotak menyentuh luka yang diciptakan oleh kejahatan yang telah dilepaskannya variasi lain dari mitos tersebut mengatakan bahwa harapan tetap berada di dalam kotak memisahkannya dari kejahatan dan menjadikannya baik jika dibandingkan bahkan hingga kini harapan masih tetap ada dalam diri manusia di masa-masa tergelap sekalipun seperti yang pernah ditulis oleh para penyair di seluruh dunia bahwa harapan selalu bersemi dalam dada manusia Hai hai hai